selamat menikmati ini pertemuan terakhir ya sebelum nanti anda rekan-rekan semua melaksanakan ujian akhir semester itu dalam bentuk kelompok nanti ada penjelasannya di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang black box testing jadi ini lanjutan dari yang kemarin ada white box testing sekarang ada black box nah ini black box testing merupakan pengujian yang merupakan ini melengkapi pengujian white boxnya sebenarnya jadi bagusnya memang white box juga black box tapi biasanya kadang kita sebagai tim developer software biasanya memilih salah satu di black box ini dia berfokus pada persyaratan fungsional dan domain informasi perangkat rumah jadi digunakan pada pengujian selanjutnya setelah pengujian white box telah dilakukan penguji mengidentifikasi seperangkat kondisi masukan yang akan sepenuhnya melaksanakan semua persyaratan fungsional untuk sebuah program kasus uji menguaskan berikut ini kurangi dengan hitungan lebih dari satu jumlah kasus uji tambahan yang harus dirancang untuk mencapai pengujian yang masuk akal beritahu sesuatu tentang adanya atau tidak class of error bukan kesalahan yang terkait hanya dengan tugas spesifik yang ada ini black box jadi sebenarnya kan jadi kalau mau muji black box idealnya bagusnya white box juga jadi baru white box selesai nanti ke black box cuman disini karena memang untuk biasanya dimengejar waktu jadi biasanya orang-orang memilih salah satu apakah white box yang dipakai atau black box ini black box testing kategorinya yang pertama ada fungsi kesalahan atau pengkehilangan di softwarenya kesalahan antar muka kesalahan dalam struktur data atau akses basic data eksternal empat ada perilaku atau kesalahan kinerja yang kelima ada inisialisasi dan kesalahan penghentian jadi ini beberapa kategori yang dilakukan di black box apa aja ya memang dia fokus ke fungsinya maka tadi kan ada fungsi ini fungsi jadi inputan dan sebagainya dari ketalahan antar muka atau struktur data dengan eksternal databasenya kinerja si softwarenya atau ketika ada debugging atau hal-hal yang lain yang menyangkut kesalahan terkait inisialisasi udah question yang dijawab dalam test backbox itu yang pertama ini pertanyaan-pertanyaannya yang harus ada itu bagaimana validitas fungsional diuji bagaimana perilaku dan kinerja sistem yang diuji kelas masukan apa yang akan membuat kasus uji yang bagus apakah sistem sangat sensitif terhadap nilai input tertentu bagaimana nilai batas kelas data terisualisasi berapa tarif data dan volume data yang dapat terintorasi sistem apa efek kombinasi data spesifik terhadap pengoperasi sistem nah ini ini beberapa ininya pertanyaan yang nanti harus anda lakukan dalam fungsi aja jadi terhadap validitas fungsi perlaku sistem ada kelas ujinya sistem ini sensitif terhadap dengan inputan tertentu terus batas kelasnya ini isolasi data yang digunakan software ini sampai sejauh mana ini terus volume data yang digunakan di sistem ini ketika ditetek uji input dan sebagainya Apakah mengalami kinerja lambat dan masalah pengoperasian sistem softwarenya terus efek equivalent partitioning ini metode pengujian black box yang membagi domain masukan dari sebuah program ke dalam kelas data dari mana kasus uji ini diturunkan kasus uji yang ideal dengan mudah mengungkap kelas kesalahan yang lengkap sehingga mengurangi jumlah kasus uji yang harus dikembangkan desain kasih uji didasarkan pada epolosi kelas kesetaraan untuk kondisi masukan kelas kesetaraan mewakili satu set keadaan yang paling atau tidak tidak benar untuk kondisi masukan dari setiap kelas kesetaraan kasus uji dipilih sehingga sejumlah atribut kelas equivalent terbesar adalah latihan kalau jadi ini pengujian black box sendiri jahana harus membagi domain domainnya berdasarkan Apakah itu kelas data Apakah uji ini kesalahan keseluruhan atau uji berupa inputannya atau ini mengecek kondisi palit ketika di input itu sesuai tetap tidak ada ini ya memang kelebih ke fungsional pengujiannya ini panduan dalam pertimbangan kelasnya ini jika input kondisinya dalam merek yang paling datang lebih dari satu kelas inputnya satu sampai sepuluh contoh kelas 1.10 kurang dari satu lebih dari sepuluh ini pengujian misalkan jika kondisi inputannya ini dicek sama anda nanti inputan lebih dari ini datanya sekaya gimana Apakah sesuai itu tidak misalkan ini 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 kan ada rang ada spesifik kalau ada member offset ada bilan jadi pengujian-pengujian yang pendepisi dan kelas dalam sebuah software yang diuji nanti harus eh istilahnya memang ada spesifikasi rangnya ini silakan nanti anda uji softwarenya itu jika ada inputan yang memang menggambarkan kelas yang seperti ini salah satu 10 atau kurang dari angkanya lebih besar atau koma pakai pencahan atau boolean turun kondisi benar atau salah itu diuji Apakah nanti ada kesalahan tidak dihasil output software yang dikujinya analisis Oh apa benderi value itu batasannya nih greater number of error record out of benderi of the input domain ada dan indeksian terdiri nomor error yang banyak ini mengakibatkan batasan dari input domain ini menjadi pusatnya jadi eh semakin banyak error yang temukan itu sudah lebih bagus jadi kita melihat sejauh mana software ini memang siap nanti ketika di launch dan benderi follow analisis ini test case desain method that complement equivalent partition it select test case at the edge of class it derives test case proper input domain output lumayan jika ini ini benar-benar juga mendesain test case metode ini secara komplemen partisinya selama dia memilih test case berdasarkan kelasnya atau kita mendirik test case ini dari kedua input domain dan outputnya jadi kita bisa menguji dari sisi inputan ini seperti ini sesuai dengan outputnya nggak ada jadi bunjir ini memang lebih ke fungsi Apakah inputnya sesuai dengan output yang dihasilkan gitu loh ada jika ini kan jadi tadi eh pengujian di blackbok ini dia menguji kondisi dimana rangnya itu antara nilai A dan B ini eh Apakah sesuai dengan outputnya A dengan B atau A ini kurang dari A atau kurang dari beta ini inputan ini memang dah lebih ke fungsi Apakah auto terkesesuaian nih ini ada yang ada yang rang ada yang nomor kalau jika kondisinya pengujiannya ada berupa nilainya nomor nih test case harus dikembangkan dengan access minimum nomor nilai Hai di bawah atau di atas minimum nomor syukum ini juga di testnya ini kan makanya kan misalkan Anda ada inputan integer atau apa kita input aja sesuai dengan angka yang kemampuan di si software yang kita buat pecahannya di inputan data kita pecahannya pokok bener tidak nanti hasil uji software yang memang di inputkan di data ya apa itu di inputnya hasil nilai angka atau Biner atau apa ada error tidak di input nol nih error tidak lain seperti itu terapkan ini si panduan ini supaya nanti hasilnya memang bisa nilai minimum nilai maksimum sesuai dengan ekspektasi dari hasil tes nilai ini apakah dia di atas atau dibatas di bawah nah maksudnya jika internal program struktur datanya ini mendesikan bundari pakai rei kan ada yang pakai rei misalkan desain test case ini harus menguji juga struktur data minimum maksimumnya ini kalau ada yang pakai rei misalkan rekan udah mulai dari angka ini dan ini batasannya ini dan ini itu diuji juga inputannya apakah benar tidak rei yang dipakai di inputan si aplikasinya itu si codingnya itu memang bisa jalan dengan sesuai sebagainya mesti ini panduan-panduan yang memang harus kita terapkan dalam proses pengujian di blackboard terus ada yang ini ada namanya object-oriented testing method ini object-oriented testing method ini lagi lebih fokus ke object-oriented kan menguji jadi testing dari website yang object-oriented pengenalan ini hal kenapa tidak menguji yang lebih karena kita kan ini harus menguji sistem berorientasi objek pada tingkat yang yang berbeda akan sekarang kebanyakan software itu rata-rata menerapkan konsep OO tujuannya adalah untuk mengungkap kesalahan yang mungkin terjadi saat kelas berkolaborasi satu dengan yang lainnya subsystem berkomunikasi dengan melintasi lapisan arsitektural ini pengujian dimulai dari hal kecil semua pada metode kelas dan kolaborasi antar kelas sering integrasi kelas terjadi juga pengujian berbasis penggunaan dan pengujian berbasis kesalahan ini diterapkan akhirnya use case digunakan untuk mengungkap kesalahan selama tahap validasi perangkat lunak makanya ada yang namanya use case tadi uji juga desain kasus uji konfesional didorong oleh tampilan input proses output perangkat lunak pengujian berorientasi objek berfokus pada perancangan urutan metode yang tepat untuk menggunakan keadaan kelas ini dia menggunakan metode yang menggunakan yang pas sehingga nanti kelasnya ini bisa di uji apakah memang benar atau tidak ini testing implikasi untuk objek only software karena atribut dan metode diinterpolasi di kelas metode pengujian dari luar kelas umumnya tidak produktif dia fokus pada enkapsulasi kelasnya pengujian menggunakan pelaporan tentang keadaan suatu objek namun enkapsulasi dapat membuat informasi ini agak sulit didapat metode build-in harus diberikan untuk melaporkan nilai-nilai atribut kelas untuk mendapatkan gambaran dari keadaan objek warisan memerlukan pengujian ulang setiap kontek penggunaan barunya kelas jika subkelas digunakan dalam kontek yang sama sekali berbeda dari superkelas nih kalau suji kelas superkelas ini akan memiliki sedikit penerapan dan serangkaian tes baru harus dilancangnya ini jadi ini implikasinya yang memang dia kita harus atribut metode yang di ininya memang pengujian ini harus benar-benar melihat bahwa objek objek yang di kita uji ini bisa mendapatkan gambaran yang memang menggembangkan si objek oriented ini harus diperhatikan subkelas superkelas dan lain sebagainya ini pengujian whitebox diterapkan pada operasi nilai-nilai di kelas basis part testing lalu testing dapat membantu memastikan bahwa setiap ternyataan dalam metode telah diuji blackbox testing method also all also a private use case dapat memberikan masukan yang berguna dalam desain blackbox test nah ini pengujian whitebox dengan basis part testing not testing yang blackbox dengan use case nya ini bisa memberikan masukan terhadap desain blackbox full-based testing ini di istilah di objek oriented test juga ada yang namanya full-based testing tujuan pengujian berbasis kesalahan adalah merancang tes yang memiliki kemungkinan tinggi untuk menemukan kesalahan yang bermasuk akal kesalahan yang masuk akal ya memang secara logika ini masih muncul ke depannya kesalahan ini pengujian berbasis kesalahan dimulai dengan model analisis penguji mencari kesalahan yang masuk akal yaitu aspek penerapan sistem dapat menjawabkan cacat untuk menentukan apakah kesalahan ini ada kasus uji dirancang untuk menentukan desain atau kode jika model analisis dan perancangan dapat memberikan wawasan tentang apa yang mungkin salah pengujian berbasis kesalahan dapat menemukan sejumlah kesalahan yang signifikan ini full-based testing ini kita gunakan ya dia fungsinya untuk dengan model analisis kita bisa melihat secara signifikan kesalahannya itu apa dengan menggunakan full-based testing full-based testing ini pengujian integrasi mencari kesalahan yang masuk akal dalam pemanggilan metode atau koneksi bisa koneksi pesan misalkan ada klien server perubahannya datanya seperti apa tiga jenis kelas salah ditemui dalam konteks ini hasil yang tidak diharapkan salah metode atau pesan yang digunakan atau permintaan salah pilih laku suatu metode harus diperiksa untuk menentukan terjadinya kesalahan yang masuk akal saat metode dipanggil yang tak itu pengujian memang metode objek orang itu kelas itu di uji panggilan benar tidak metode objek itu keluar pengujian harus menggunakan tribut satu objek untuk menentukan apakah nilai yang dapat terjadi untuk jenis pelakunya objek yang berbeda fokus pengujian integrasi adalah untuk menentukan apakah ada kesalahan dalam kode panggilan bukan kode yang disebut panggilan jadi kode yang dipanggil di metode nya itu apakah sesuai atau tidak ada ini pole-based testing versus skenario-based testing ini ada pole-based pole-based testing ini ada dua tipe error ini incorrect specification sama interaction among subsystem ini incorrect ini subsystem doesn't do what user want subsystem tidak perlu apa yang melakukan user interaksi maksudnya perilaku dari subsystem membuat skenario-based testing menyebabkan subsystem itu menjadi panggilan gagal ini solusi untuk problem ini adalah skenario-based testing ya solusinya ya itu pakai ini misalkan skenario-based testing ini kalau skenario-based testing pada apa yang bisa lakukan tidak berapa yang produk lakukan maksudnya meng-capture tugas biaya use case bahwa user ini bisa memperform dia bisa menerapkan semuanya kedalam testnya skenario-based testing memerlukan penugasan multiple subsystem dalam singletest main ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang pole-based seperti ini yang yang skenario-based seperti apa dia multi-post exercise nya lebih banyak yang ini simpel tapi ya subsystem dia saya di tugasnya ya tadi subsystem desain to do what the user want nya ini kelapa jadi tetap kita harus menguji apa yang user lakukan juga jadi makanya kalau saya secara ini lebih pakaian skenario-based testing aja biar kelihatan terus ada random oper testing random order testing ini ada di pada kelas level ini metode yang pasti untuk untuk kelas mengkonstruk minimum perilaku life history objek open secret gloss yang seperti itu ya konsekuasinya mereka memiliki implicit order dispensi or ekspektasi desain to do jadi terkadang ada explicit dimana perintah dependensi ininya desa apa ya mendesain semua ke objek gitu ini penggunaan metode dan untuk kelas ini berbagai macam metode sequen are generate randomly and the eksekusi the goal is to detect this order dependency our application and make a process adjustment to the design of the method nah ini randar ada segini karena sifatnya random kan ini jadi kita menguji metode kelas dengan berbagai metode variasi metode supaya nanti eksekusinya menghasilkan dengan randomkan tujuannya untuk mendeteksi bahwa order dependency ini atau ekspektasinya kita bisa membuat adjustment bahwa desain untuk metode yang kita gunakan ini bener atau tidak ada ini terus ada partisi testing ini ada pada kelas level ini similar dengan ekologi partitioning atau konfession software pada untuk software konfesional metodenya di group based on the three partisi the approach ini ada step-based ada atribut best ada kategori best step-based ini tes didesain dalam in a way that exercise method that change that and does that do not change that test didesain dimana jalan exercise method ini kita tidak perlu merubah jalan change step-nya kalau yang kalau yang attribute-based ini metode dipartisi ke dalam atribut dimodifikasi atributnya dan kita tidak perlu merupakan referensi atribut semuanya yang kategori best ini partisi kategoris method based on the generic function dan edge perform jadi contohnya kategori ini di indonesiasi metodenya dihitung dengan mulakan metode komputasi dan metode terminasi ini ada ada beberapa tes yang tadi kan Oh yang ini ada random order tadi ada polo-based testing ada generasi testing ada random order order testing ini pada position testing dengan tiga eh metodnya para metode partisinya ada set base atribut ada kategori best terus ada multiple class testing ini yang multiple berarti testing untuk kelas-kelas yang multiple-kelas collaboration testing dapat dikomunan menerapkan random testing partisi testing atau skenario testing dan biar persis ini gabungan semua karena kan multiply jadi kita menerapkan menggabungkan semua tes yang ada di eh sebelumnya dilakukan ini following sequence of step kandius di generasi multiple class random test case untuk semua klien class untuk semua message yang digenerasi untuk semua metode yang menggunakan server objek untuk semua message yang mendefinasikan level selanjutnya dalam sebuah metode ini kita sih lah anda ini mau pakai yang mana-mana kan banyak ini ini adalah belum lagi ada satu lagi ini ini ada desk dirai petrom behavior model nah ini jadi ini set diagram untuk kelas dapat digunakan untuk menerap sequence pada tes yang mengeksesai dynamic behavior dari sebuah kelas dan kelas di kolaborasinya test case ini harus didesain untuk meng-couple semua all-step method sequence harus menggambarkan objek transisi diantara step yang di ujinya terus more test case ini harus di deriva to ensure that all be file for the class have been exercise based on the behavior life history of the object the step diagram can be transposal and benefits approach by exercising only a single transition timeline ini yang tes diripan ini memang lebih apa ya jadi eh kalau diterjemahkan dengan arti kata yang eh saya garis besar ini tes yang lebih ini seharusnya mengerai bahwa si semua behavior dari sebuah kelas ini eh exercise itu kan menguji eh menggerakkan memproses berdasarkan behavior life history dari sebuah objeknya di kelas itu menggambarkan bahwa eh di dalamnya kan ada proses dimana ini ngelakuin apa ngelakuin apa kita bisa melihat dari sana itu tes yang ada di proses jadi disananya pun ininya harus kita uji uji juga nih itu ini beberapa tes yang silahkan kita mau pilih mau pakai yang mana di dalam menguji tes jadi tes itu di uji bukan hanya sekedar Oh ini jalan enggak jadi ada metodenya tadi kan mau yang eh white box mau yang black box silahkan belum lagi ada yang objek warianti dengan beberapa testing yang sangat-sangat detail tuh kita mau pakai yang mana itu sih Insya Allah jadi tes-tes ini eh sangat penting dilakukan karena dalam Anda nanti tugas akhir skripsi sebagainya Anda biasanya kan ada yang membuat software yang dianalisis kalau yang membuat software di eh validasi di validasi softwarenya itu kan biasanya kita harus menguji ini kita anda mau pakai main mana mau yang white box atau yang black box dua poin dua testing ini Anda harus pilih salah satu mau dua-duanya ya saya pikir nggak tidak akan mungkin kalau untuk skripsi karena kan waktu untuk menguji ini sangat-sangat perlu memakan waktu itu kalau yang belum terbiasa kalau yang udah terbiasanya mungkin si tester software ini dia udah tahu caranya kalau yang masih ini kan pasti agak terhamat karena kan yang white box tadi menguji dan sebagainya itu sangat lengkap belum lagi yang black boxnya dengan fungsional software di uji juga ya lebih baik kalau saya sih pilih salah satu aja itu ya seperti itu ini detailnya nanti saya akan di kasih juga beberapa contoh blank testing yang dapat saya dapatkan dari sumber-sumber lainnya jadi biar Anda paham bisa mengkomparasi bahwa teorinya seperti ini praktiknya seperti di lapangannya seperti itu ya saya pikir cukup sekian penjelasan materi di pertemuan ke-14 tentang software testing teknik di black box testing dan objek orientasi testing saya akan tampilkan lagi beberapa sumber lain supaya Anda bisa lebih paham karena karena ini kan sumbernya dari bahasa Inggris jadi dari terjemahannya mungkin enggak 100% tepat jadi hanya mungkin saya menyimpulkan jadi 80% lah dari terjemahan dari bahasa Inggris yang ada di slide ini sesuai jadi nanti saya akan hampirkan beberapa materi yang memang bisa membuat Anda lebih paham lagi ya sampai ketemu minggu depan terima kasih buat yang sudah melihat dan subscribe video ini semoga video ini bisa kedepannya bisa menjadi bahan pengatuan yang lebih bermanfaat bagi umum dan siapapun yang membaca atau pengen tahu tentang dunia rekesa perangkut sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih